Intro Agenda anggota DPFD ini diatur oleh Agenda Baden Musawara Nah memang di minggu ini Ada berapa komisi Berapa kunjung kerja Ada yang ke Soge Papua tadi saya tengok Saya ingat betul ada di BAMUS Jadi yang jelas setiap kegiatan Anggota DPFD Itu diatur Melalui BAMUS Kalau dalam estimasi ya Sebelum rasionalisasi ya Dan nanti akan ada rasionalisasi Berkaitan dengan Dengan defisi tanggaran Dan dinas mereka tentu juga dikurangin Biasa luar negeri itu tidak ada lagi Nah itu memang Membawa daripada pemerintah pusat Hari rasionalisasi itu yang jelas Jumlah hari setahun Dikurangnya hari kerja Faripurna reses Nah sisanya itulah efektif Dia bisa menggunakan Kehubungan kerja Maka tahun 2016 ini Kalau kita hitung Estimasinya kemarin Sebelum dilakukan Rasionalisasi nanti Di perubahan negara Itu lebih kurang 53 kali Itu bukan Perubahan negara Terima kasih Sub indo by broth3rmax